Intro Selanjutnya pimpinan pusat Muhammadiyah menyerahkan penghargaan dan tali asi bakti untuk negeri bagi 12 syuhada COVID-19 yang dua diantaranya berasal dari rumah sakit Islam Bencarmasin Satu tahun lamanya Indonesia dilanda pandemi COVID-19 Banyak tenaga medis yang gugur dalam melawan COVID-19 tersebut termasuk di Banjarmasin Untuk itu dalam milat ke-108 Muhammadiyah yang mengusung tema meneguhkan gerakan keagamaan hadapi pandemi dan masalah negeri turut memberikan penghargaan dan tali asi bakti untuk negeri kepada 12 orang syuhada COVID-19 di Indonesia dan dua orang diantaranya di Banjarmasin Mereka adalah Dr. Hasan Jain dan Suryansa seorang pegawai staf rumah tangga di Rumah Sakit Islam Bencarmasin Tali asi berupa uang 20 juta rupiah dan pingkisan dari RSIB tersebut diserahkan langsung Ketua PWM Kalimantan Selatan Tajuddin Nur didampingi Direktur RSIB Dr. Gigi Eva Aryani didampingi jajaran dan perwakilan keluarga Kedua orang tersebut memiliki peran dalam membesarkan Rumah Sakit Islam Banjarmasin terutama Dr. Hasan Jain semasa menjabat sebagai Direktur pada tahun 2004 sampai 2009 dan Suryansa yang telah mengabdikan dirinya selama 34 tahun di Rumah Sakit Islam ini Suryansa sendiri bagaimana? Pengabdiannya sudah 30 tahun lebih tadi ya Bu? Beliau sudah 34 tahun lebih tadi dan Masa Sakit Islam ini juga karanya sangat baik ya Keperjaan dengan sangat baik di Rumah Sakit Islam Kita berpesan kepada Kalimantan Tingkatan supaya Sadra dan Mereka itu adalah termasuk Syahid Ishaminillah sebab Syahid itu ada tempat yang disudak Nabi Muhammad Sakit Islam Diketahui Dr. Hasan Jain meninggal di usia 75 tahun pada 15 April 2020 lalu Sementara Suryansa meninggal di usia 53 tahun pada 27 Juli 2020 Selain keduanya masih ada dua orang lainnya yang diusulkan PWM Kalimantan Selatan untuk mendapatkan tali asi dari pimpinan pusat Muhammadiyah yang bekerja di Rumah Sakit sebagai salah satu amal usaha Muhammadiyah di bidang kesehatan Eko Anggoro, Banjar TV Terima kasih telah menonton!